Misteri Pulau Neraka Jilid 16 Kalau dilihat dari usia pengemis pikun sekarang, sesungguhnya dia sudah terhitung cukup tua. Tapi kalau didengar dari penuturan si kakek tadi, ketika pengemis pikun masih suka makan gula-gula, kakek tersebut sudah mempunyai jenggot berwarna putih. Lantas berapakah usia si kakek itu? Kalau dihitung-hitung, bukanlah usianya paling tidak di atas 120 tahun. Oh Put Kui lantas berbisik di sisi telinga pengemis pikun, loh-lo-ko, siapa sih lociampu ini lote, kakek ini bernama pok huat wan tong, put loh wang siu, bocah binal berambut putih, kakek latah awet muda mendengar nama itu. Oh Put Kui menjadi amat terperanjat, tanpa terasa dia berseru, jadi dia adalah ban sektong, bau locianut pui haaah, 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 kalau bukan dia, siapa lagi sahut pengemis pikun tertawa tergelak. Sementara itu si bocah binal berambut putih. Kakek latah awet muda ban sektong masih tertawa tergelak terus tiada hentinya. Oh Put Kui membelalakan matanya lebar-lebar, setelah menyaksikan sikap lucu, aneh dan mulut si kakek aneh yang ternganga lebar itu, dia segera menjadi sadar kembali. Sekarang dia baru tahu mengapa sewaktu berjumpa dengan si kakek tadi, terasa olehnya kalau raut wajahnya seperti amat dikenal. Rupanya sikap maupun tingkah laku kakek itu mirip sekali dengan si pengemis pikun. Sedangkan mimik wajahnya justru mirip sekali dengan KHI Lok Siantong, bocah dewa kegembiraan. Tak heran kalau dia seperti amat mengenal dengan raut wajah orang ini. Selain daripada itu, Oh Put Kui juga teringat akan pesan dari Oh Cheng Tian, kakek yang menghuni di pulau neraka yang kini telah diketahui sebagai ayah kandung sendiri itu. Dia pernah berpesan, bila mana perlu dan ingin mengetahui lebih jelas tentang hal-hal yang penting, maka dia dipersilahkan mencari bau si tong, segala persoalan dipahami, bansik tong. Tentu saja kakek ini sesungguhnya tidak usah dicari lagi, sebab Putra Oh Cheng Tian yang sebenarnya tak lain adalah dia sendiri. Tapi, sungguh tak disangka meskipun dia tak mempunyai rencana untuk mencarinya, mereka telah berjumpa tanpa sengaja. Mungkin inilah yang dinamakan jodoh atau teringat akan julukan si kakek sebagai bansi tong. Segala persoalan dipahami, dia lantas berpikir lebih jauh, andai kata kakek ini bersedia membantunya, siapa tahu dendam sakit hatinya bisa segera terbalaskan. Sementara Oh Put Kui masih termenung, pengemis pikun menegur secara tiba-tiba dengan perasaan tercengang, Lote, mengapa kau aaa siyaute baru teringat akan suatu persoalan, maka aku jadi melamun dibuatnya, apakah kau ingin memohon petunjuk dari bansi tong lociampu ini akan suatu persoalan yaa, siyaute memang mempunyai maksud untuk berbuat begitu. Pengemis pikun segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudaraku, bila kau benar-benar mempunyai niat tersebut, maka akan sia-sia tertegun setelah mendengar ucapan mana, serunya, mengapa? Lociampu ini, tidak menanti si anak muda itu menyelesaikan perkataannya, pengemis pikun telah menukas sambil tertawa, kau anggap si bocah binal tua ini benar-benar memahami setiap persoalan yang ada di dunia ini. Orang persilatan rata-rata berkata demikian, haaah, itu mah cuma kentut busuk belaka potong pengemis pikun sambil tertawa. Loko, sewaktu berada di pulau neraka tempoh hari, ayahku pun pernah berpesan agar aku datang mencarinya, ayahmu suruh kau mencarinya karena dia berharap agar kau bisa meminjam nama besarnya untuk menyuruh orang lain mewakilinya mencarikan berita kemana-mana, sekalipun pengemis pikun orangnya, agak ketolol-tololan, akan tetapi terhadap ayah Oh Pat Kui, tentu saja dia tak berani sembarangan berbicara, Di akuatir ucapan yang salah bisa berakibat saudara ciliknya itu menjadi marah. Seperti memahami akan sesuatu, Oh Pat Kui segera tertawa, katanya kemudian, engkau tua, siaute sudah mengerti, rupanya yang dimaksudkan sebagai memahami dalam kata Ban Sitong tersebut, sesungguhnya harus ditambah dengan sebuah kata tidak, bukan begitu seharusnya hal ini bisa kau pahami sejak tadi, Sambil tertawa kembali Oh Pat Kui berkata, orang persilatan menggunakan care seperti ini untuk menyindir Ciam Pua ini, apakah tidak khawatir kalau dia sampai marah pengemis pikun segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jika dia bisa marah, tak nanti orang lain akan menyebutnya sebagai si bocah binal berambut putih, kakek latah awet muda. Saudara Cilik, sepanjang hidupnya dia tak pernah marah, belum selesai dia berkata, si kakek latah awet muda telah berteriak secara aneh. Pengemis Cilik, kalau banyak berbicara begitu apakah kau tidak merasa lidahmu menjadi kaku? Hati-hati kalau sampai menggusarkan lohu, kali ini bukan cuma gula-gula saja yang ku berikan kepadamu, mendengar ancaman tersebut, dengan wajah ketahukan pengemis pikun segera menjawab, Haaah, kaku, kaku, lidahku sudah kaku. Harap kau orang tua jangan mencopot gigiku lagi, tampaknya kakek itu merasa bangga sekali, kembali dia berteriak lantang, jangan takut pengemis Cilik, lohu sudah bilang tak akan menghadiahkan gula-gula untukmu, kali ini aku hendak memberi hadiah lain kepadamu. Hadiah apa? Hihihi, 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 tentunya lebih enak ketimbang gula-gula bukan seru pengemis pikun sambil tertawa cekikikan. Tentu saja, tentu saja. Aku rasa kasih pengemis tua cilik pasti belum pernah mencicipinya mendadak kakek itu tertawa terpingkal-pingkal sampai membungkukan pinggangnya, setengah harian lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itulah pengemis pikun baru berteriak lagi dengan suara yang parau, empek jengguak putih, kau memang pelit, aku pengemis tak akan menggubrismu lagi, sambil berkata dia lantas membalikan badan dan turun dari ruangan loteng itu. Jangan dilihat si kakek itu sedang tertawa terpingkal-pingkal, kenyataannya setiap gerak-gerik pengemis pikun itu dapat terlihat olehnya dengan jelas sekali. Baru saja dia membalikan badan, kakek itu sudah berteriak dengan lantang, eh, 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 jangan molor dulu, pengemis cilik, kemari kau, segera akan ku hadiahkan kepadamu sambil bersorak gembira, pengemis pikun. Segera membalikan badan dan lari mendekat. Oh put kui yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam tertawa geli, pikirnya, kedua orang tua. Bangka. Ini. Memang. Dasarnya sepasang. Sementara itu si kakek latah awet muda Ban Sektong sudah mengambil sebuah bungkusan kecil dari bawah kasur duduknya dan diangsurkan kepada pengemis pikun Lok Jin He. Setelah menerima benda tadi, pengemis pikun merasa bungkusan itu adalah sebuah benda yang lunak sekali. Dia lantas mengira isinya adalah gula-gula. Aneh, ini mah gula-gula, aku tak suka, segera teriaknya. Bukan, bukan jawab kakek latah awet muda sambil tertawa, benda itu adalah kueh kim ksiaoni yang khusus lohu bikin untuk dimakan pada tahun baru nanti. Sekarang kau boleh mencicipinya lebih dulu sungguh seru pengemis pikun sambil membuka bungkusan itu. Buat apa lohu membohongi dirimu jawab kakek latah awet muda dengan wajah serius. Sementara itu pengemis pikun telah membuka bungkusan itu, benar juga isinya adalah sebuah bungkusan itu, benar juga isinya adalah sebuah gumpalan benda yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Sambil bersorak gembira dia lantas menjejalkan benda tersebut ke dalam mulutnya. Tapi sesaat kemudian dia berkerut kening sambil mengunyah kim ksiaoni gumamnya berulang kali. Tidak, manis, tidak manis, bahkan rasanya agak bawamis dan busuk, sementara pengemis pikun melahap kim ksiaoni tadi, kakek latah awet muda tertawa semakin terpingkal-pingkal, sedemikian kerasnya dia tertawa sampai rambut dan jenggotnya turut terguncang keras. Apalagi setelah mendengar pengemis pikun mengatakan tidak manis, gelap tertawanya semakin menjadi-jadi sampai hampir tak sanggup bernapas. Oh Put Kui menjadi tertegun dibuatnya. Mengapa kakek latah awet muda bisa tertawa terpingkal-pingkal karena kegelian? Mungkin dibalik benda yang disebut kueh kim ksiaoni itu masih ada hal-hal yang tidak beres? Mendadak kakek latah awet muda berhenti tertara, lalu menegur, pengemis cilik, Bukanlah kueh kim ksiaoni itu merupakan sebuah makanan yang pasing aneh rasanya di dunia ini bukan cuma aneh saja baunya, luar biasa sekali rasanya jawab pengemis pikun sambil mengunyah terus. Bagaimana luar biasanya tidak manis, tidak pedas, tidak kecut tapi terasa agak getir, agak amis serta bau pesing yang sukar ditahan, Kueh ini dibuat dari bahan apa sih? Mengapa rasanya jadi campur aduk tak karuan pengemis cilik? Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu mutu barang pengemis pikun menggelengkan kepadanya berulang kali, sahutnya cepat? Mungkinkah sendiri yang tahu bahan? Suah pasti kau ditipu orang selagi membeli bahan makanan itu, masa kueh ini kau buat dengan bahan yang bermutu begini rendah? HMMM, syaang dengan uangmu, tiba-tiba kakek latah awet muda bisa tertawa tergelak. HAAA, 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 bukan. Bukan begitu. Bahan-bahan tersebut bukanku beli dari orang lain, melainkan milik lohu sendiri, kali ini pengemis pikun dibikin tertegun. Dari mana kau bisa mempunyai bahan untuk membuat kueh serunya keheranan? Dari tubuhku sendiri HAAA, mana mungkin bahan dari tubuhmu bisa dibikin kueh kim chauni pengemis pikun makin terperanjat? Tentu saja mungkin aku tidak percaya sambil menahan rasa gelinya, tiba-tiba kakek latah awet muda bertanya lirih, pengemis cilik, apakah tiap hari kau kencing kau tidak kencing, bisa kembung perutku nah, itulah dia, seru kakek latah awet muda sambil tertawa cekikikan. Pengemis pikun turut tertawa tergelak. Apa sih hubungannya antara kencing dengan kueh kim chauni, mendadak paras mukanya berubah hebat, lalu sambil membungkukan badannya muntah-muntah. Bocah binal berambut putih, kakek latah awet muda segera menepukan sepasang tangannya ke bawah, lalu tidak nampak bagaimana dia bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah melambung setinggi tiga depal lebih. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya, aduh jelatnya, aduh jelatnya, pengemis makan tahi malah dipuji gurih, sekarang oh putkui baru tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi, dia turut tertawa terbahak-bahak. Mimpi pun dia tak menyangka kalau kakek itu akan menghadiahkan segumpal tahi untuk pengemis pikun. Sementara itu, pengemis pikun sudah muntah-muntah hebat sampai keluar semua air kuningnya. Akan tetapi gumpakah kueh Kim Chauni yang ditelannya tadi belum juga ikut termuntahan keluar. Terdengar dia sambil muntah sambil mencaci maki tiada hentinya. Empek tua, kau si telur busuk, tua-tua keladi, kau berani mempermainkan aku si pengemis, baik, aku tak akan bergurau lagi denganmu seumur hidup, uuh, 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 meski punya maki tiba-tiba saja pengemis pikun menangis terseduh-seduh. Melihat pengemis itu sudah menangis, kakek latah awet muda segera berhenti tertawa, buru-buru serunya, pengemis cilik, sudahlah, jangan menangis, kalau menangis bukan seorang enghiong. Coba kau lihat, pernah kan empek tua menangis? Empek tua adalah seorang enghiong besar, tahukan kau. Ayolah tirulah aku, meniru kau? Waah, dunia bisa kacau balau jadinya, oh put kui yang mendengar perkataan itu hampir saja meledak gelap tertawanya. Kini pengemis pikun seakan-akan berubah menjadi seorang bocah nakal yang baru berusia tiga tahun. Sedang kakek latah awet muda sedang membujuknya agar jangan menangis. Akhirnya setelah dibujuk hampir setengah harian lamanya, pengemis pikun baru berhenti menangis. Pengemis cilik, nah begitulah baru mirip seorang enghiong, seru kakek latah awet muda sambil tertawa. Dengan mata melotot pengemis pikun segera melompat bangun dari pelukan kakek itu, segera teriaknya, anjing budugan. Aku tak mau jadi enghiong, besok aku harus mencekokimu dengan sebaskom air kencing haaah, 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 boleh, boleh saja, asal kau mampu saja tunggu saja tanggal mainnya, teriak pengemis pikun lagi penuh kegemasan, aku bertekad hendak mencekokimu. Haaah, 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 baik, akan ku tunggu, akan ku tunggu. Mendadak dia berhenti tertawa, lain serunya, pengemis kecil, cepat duduk dan mengatur pernapasan tak usah, aku sengaja tak mau menurut perkataanmu, mau apa kau teriak pengemis pikun dengan gusar. Tak mau menurut ia sudah. Cuma kalau semapai Kim Chauni itu terbuang dengan percuma, jangan salahkan aku nanti pengemis pikun jadi tertegun. Kim Chauni apa lagi? Paling banter juga tahu anjing serunya sambil menahan geram. Kembali kakek latah awet muda tertawa tergelak. Haaah, 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 pengemis cilik kau jangan mencaci maki lagi. Sudah cukup parah lohu kenakan maki, cuma paling baik kalau kau menuruti saja perkataanku. Duduklah dan mengatur pernapasan lebih dulu, pokoknya besar sekali manfaat yang bakal kau peroleh. Mengapa tanya pengemis pikun kemudian setelah termangu-mangu beberapa saat? Sekali lagi kakek itu tertawa nyaring. Sudahlah, tak usah kau tanyakan lagi, kita bicarakan setelahkah selesai mengatur pernapasan nanti dengan perasaan setengah percaya setengah tidak, pengemis pikun duduk bersila di atas tanah. Kemudian setelah menarik napas panjang-panjang, dia memejamkan metu dan mengatur napas. Sambil tersenyum kakek latah awet muda memandang sekejap ke arah pengemis pikun, kemudian dengan perasaan puas manggut-manggut, dia mengelapkan tangannya kepada Oh Put Kui dan serunya. Bocah muda, kemari kau dengan sikap yang amat menghormat Oh Put Kui maju mendekat. Mendadak, dengan suatu gerakan yang amat cepat kakek itu mencengkeram tubuhnya. Sementara Oh Put Kui masih tertegun, mendadak dia merasa lengan kanannya yang kena dicengkeram itu seperti memperoleh suatu tekanan yang amat berat. Dengan perasaan terkejut dia. Lantas, mengerahkan tenaganya untuk melawan. Kau orang tua, sambil tertawa kakek latah awet muda menggelengkap kepalanya berulang kali, ujarnya sambil tertawa, bocah muda, ilmu kinpai utai isian sin kang bubaru berhasil mencapai lima bagian kesempurnaan. Buampuan memang bodoh, hingga sukar untuk mencapai kemajuan yang besar, soal usia memang mempengarungi dalam hal kesempurnaan. Keadaan seperti ini tak bisa kelewat dipaksakan. Anak muda, asal kau mau berlatih tekun setiap hari, tak sampai sepuluh tahun niscayaka sudah berhasil melampaui guru muoh putkui merasakan hatinya begetar keras setelah mendengar ucapan itu, sahutnya cepat, terima kasih banyak atas pujian kau orang tua. Buampuan tidak berani berpikiran demikian, haaah, 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 siapa bilang, kalau pikiran ini dinamakan khayalan? Bocah muda, ucapan lohu tak bakal salah, setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Anak muda, kalian bertiga mens bunyi-bunyi mendatangi lotengku ini, sebenarnya apa yang hendak kalian curi mendengar pertanyaan itu, oh putkui segera berpikir di dalam hati, haaah, rupanya dia telah membawa pembicaraan kembali ke pokok persoalan, berpikir demikian sahutnya, Buampuan datang untuk mencari sebuah benda di loteng ini ada benda apa? Kau sedang memaki lehus rusih kakek sambil melotot. Oh putkui tidak menduga bila jalan pikiran bocah dinal berambut putih, kakek latah awet muda bisa begini cepatnya, bahkan caranya menghubungkan satu masalah dengan masalah lain bisa begini cepatnya. Dia tahu bila dirinya telah salah berbicara tadi, buru-buru sahutnya cepat, Buampuan tak berani memaki lohu, Buampuan memang benar-benar datang buat mencari barang peninggalan seorang leluhur kami. Kau bilang oh siang adalah umpekmu, kalau begitu kau pastilah putra oh cengtian kata kakek latah awet muda kemudian sambil tertawa keras. Benar, Dugaan lo siang puam memang tepat sekali siapakah ibumu. Pei haukut, baju putih kebasan merah, lanhang ataukah kuai kohoacu, pemilik lembah kebahagiaan, Kiao kojin mendengar pertanyaan itu, Oh putkui menjadi tertegun. Kuai hoat kochu Kiao kojin? Bukankah perempuan cantik dari dunia persilatan ini termasyur sebagai seorang iblis wanita? Apakah dia dengan ayah? Si anak muda itu tak berani berpikir lebih jauh, dengan wajah serius dia lantas menjawab, Mendiang ibukum adalah pek ihanghut haaah, 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 akhirnya bocah perempuan lan yang berhasil memenangkan persaingan ini, seru si kakek sambil tertawa tergelak. Mendadak dengan mata melotot dia berteriak, Bocah muda, Apa kau bilang? Mendiang ibumu. Apakah ibumu telah meninggal dunia YAA, sudah meninggal sahutoh putkui sedih? Apakah yang menyebabkan kematiannya kena penyakit tidak? Dia dibunuh oleh musuhnya, telur busuk, bagaimana dengan ayahmu seru si kakek mendadak dengan penuh kegusaran? Ayahku tak bisa bergerak dengan bebas lagi, Bocah muda, mengapakah sendiri tidak berusaha untuk membalas dendam diam? Diam-diam moh putkui berpikir, siapa bilang aku tidak berusaha untuk membalas dendam? Tapi, siapakah musuh besarku berpikir demikian? Dia lantas menjawab, Beampu tidak tahu siapakah musuh besarku itu, apakah Oksian tidak menerangkannya kepadamu seru kakek latah awet muda dengan mati melotot. Suhu pun tidak berhasil mengetahui akan hal ini, apakah ayahmu juga tidak berhasil menyelidiki siapa pembunuh keji itu sambung kakek latah awet muda cepat dengan alis mati berkenyit kencang? Sebenarnya Oh Putkui hendak menerangkan bahwa ayahnya tersekap dalam pulau neraka hingga ia tak mampu untuk melakukan penyelidikan sendiri, akan tetapi sewaktu ucapan mana sudah sampai di sisi bibir, dia segera berganti nada, benar, ayahku pun tidak mengetahui akan hal ini kakek latah awet muda pelan-pelan memejamkan matanya rapat-rapat, lalu berkata lirih, ada urusan apa kau datang kemari boampu sedang mencari sebatang tusuk kondenggo imawakut ciam milik mendiang ibuku mendengar itu, mencorong sinar tajam dari balik matu kakek latah awet muda, serunya dengan cepat, bocah muda. Siapa yang mengatakan kalau tusuk konde pelarut tulang itu berada di loteng ini? Orang perkampungan ini yang mengatakan haaah, 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 bocah muda, lagi-lagi kau tertipu jadi tusuk konde pelarut tulang tidak berada di loteng ini? Kakek latah awet muda tidak menjawab apa yang ditanyakan Oh Putkui, malah sebaliknya bertanya sambil tertawa, anak muda, sudah berapa lama ibumu terbunuh waktu itu boampu masih berumur 3 tahun, dan sekarang, berapa usiamu 21 tahun kakek latah awet muda segera tertawa. Itu berarti sudah hampir 19 tahun bukan? Tapi lohu sudah hampir 20 tahun tinggal di loteng ini, bila tusuk konde pelarut tulang itu berada di sini, masa lohu tidak mengetahuinya? Oh Putkui segera manggut-manggut, yaaah, perkataan kau orang tua memang benar tapi setelah berhenti sejenak, mendadak ujarnya lagi sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, tapi, kabar ini justru bersumber dari mulut Lam Kiong Cheng sendiri, bocah muda, apakah kau merasa keheranan mengapa Lam Kiong Cheng membohongimu yaaah, boampu memang tidak habis mengerti akan hal ini sebenarnya sederhana sekali, loteng kecil ini ibaratnya mulut harimau, setiap orang yang datang kemari hanya ingin mencari benda mustika, jadi sebenarnya di tempat ini hanya tersedia sebuah jalan saja, yaitu bisa masuk jangan harap bisa keluar lagi. Mengapa bisa demikian tanya Oh Putkui tertegun? Haaah, 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 kenapa tidak bisa? Bila di sini terdapat seorang jago macam melohu, tolong tanya jago dari manakah yang bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat dengan perasaan terperan jatoh Putkui berseru, jadi kau orang tua sudah membunuh banyak orang? Haaah, 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 apa salahnya kalau ku bunuh beberapa orang manusia yang kemaru akan harta sesudah berhenti sejenak, sambil menghela nafas dia berkata, apalagi hanya pekerjaan ini saya yang bisa lo lakukan untuk menghibur diri. Oh Putkui yang mendengar perkataan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali. Baru pertama kali ini dia mendengar kabar seperti itu, membunuh orang hanya bertujuan untuk menghibur diri. Lociampual, menurut pendapatmu, apakah hal ini sebenarnya merupakan sebuah perangkap? Yee, haaah, hampir begitulah. Mereka ingin memperalat lohu untuk melenyapkan musuh-musuh tangguhnya, mendadak mencorong sinar tajam dari balik matuk kakek itu, serunya sambil tertawa tergelak, Anak muda, lohu sudah mengerti sekarang, apa yang kau pahami tanya Oh Putkui terperanjat. Lohu tak boleh melukai orang lagi, ah, 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 tentu saja, aku tahu kalau kau orang tua adalah seorang yang berbudiluhur, kakek latah awet muda segera tertawa aneh. Lohu berbuat demikian bukan dikarenakan aku berbudiluhur, hanya saja lohu tak ingin membantu orang lain untuk membunuhi orang, apalagi menjual tenaga buat musuh besar, bukanlah perbuatanku ini ibaratnya perbuatan telur busuk tua. Mendengar perkataan ini, diam-diam Oh Putkui tertawa geli, segera pikirnya, siapa bilang kau tidak tolol, sekarang pun kau sudah terhitung seorang telur busuk tua. Tapi di luaran, dia segera bertanya, kekek ban, mengapa kau berdiam selama 20 tahun lamanya di tempat ini mendengar perkataan tersebut. Kakek latah awet muda menjadi naik darah, segera sahutnya. Kau anggap lohu sudah edan, mau berdiam selama 20 tahun di tempat semacam ini mendengar itu, Oh Putkui menjadi terkejut. Dia tak mengira kalau kakek ini cepat marah, cepat gelembira dan cepat burung. Buru-buru serunya sambil tertawa paksa. Boampu tidak bermaksud demikian, aku hanya heran, mengapa kau orang tua, sudah, jangan ditanyakan lagi mendadak kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali, setelah menghela nafas panjang, sambungnya, A-A-A-I, semua ini gara-gara lohu terlalu jujur terhadap orang lain, aku tahu, kau orang tua memang seorang yang berhati jujur dan polos, ternyata ungkapan tersebut membuat si kakek menjadi girang sekali, katanya lebih jauh, seandainya lohu tidak terlalu polos dan jujur, bagaimana mungkin Jut Put bisa mengurung lohu di sini, Oh Putkui pura-pura terkejut, serunya cepat, apakah kau maksudkan Baomo Cimo, Taik Kek Sin Kiam, iblis di antara iblis pedang sakti tenaga raksasa? Ilmu silatnya lihai sekali huuhuh, iblis di antara iblis apa? Kentut anjing. Sedang soal pedang sakti tenaga raksasa, HMM, dia masih belum tahan menghadapi seujung jariku, hitung-hitung saja Tian masih memberi usia panjang kepadanya, Oh Putkui tertawa geli di dalam hati pikirnya. Siapa yang kentut anjir? Kalau orang lain dan dia tak tahan seujung jarimu, mengapa orang lain bisa mengurungmu selama 20 tahun lamanya di sini bagaimanapun juga, pikiran tersebut tidak berani diutarakan terang-terangan, maka katanya kemudian. Benar juga perkataanmu, kalau begitu kau orang tua harus meninggalkan tempat ini dan membuat perhitungan dengannya ketika mendengar perkataan itu, mendadak kakek latah awet muda menghela nafas panjang, katanya lirih, A-a-a-ai, tak mungkin lagi bagiku untuk meninggalkan tempat ini, kenapa Jutput siya telah membelenggu lohu bagaimana caranya membelenggumu dia telah bertaruh dengan lohu dan ia berhasil menangkan diriku dalam pertaruhan itu, kembali Oh Putkui berpikir, A-a-a-ah, dugaanku memang tak salah, si kakek binal ini memang sudah terjebak oleh akal bulus iblis tua itu, maka sambil tertawa dia berkata, bagaimana bisa kalah? Seharusnya dia tak akan berhasil menangkan ke orang tua Y-a-a, harus disalahkan diriku sendiri, coba kalau aku tidak lagi mabuk arak, tak mungkin aku bakal tertipu oleh anjing cilik itu, bagaimana kera kalian bertaruh tiba-tiba paras muka kakek latah awet muda berubah menjadi merah padam, katanya, dia menantang lohu untuk bertaruh metu wang. Metu wang Oh Putkui segera tertawa tergelak sampai terpingkal-pingkal. Pada mulanya ia menduga taruhan mereka berdua pasti merupakan suatu pertaruhan besar, tak taunya yang mereka pertaruhkan hanya permainan anak kecil saja. Sambil tertawa getir kembali kakek latah awet muda berkata, lohu yakin kepandaianku di dalam permainan ini sangat hebat. Siapa tahu Kutputsia jauh lebih lihai daripada diriku, sepuluh buah metu wang yang dilemparkan ternyata semuanya berada dalam keadaan terbalik. Oh Putkui tertawa geli setelah mendengar perkataan itu, pikirnya dengan cepat, Tentu saja Kutputsia bisa berbuat demikian, sebab orang lain telah sertakan tenaga dalam di dalam permainan itu, dia cukup mengetahui watak kakek latah awet muda ini, dia tahu dalam permainan tersebut sudah pasti kakek itu tidak menggunakan tenaga dalamnya, melainkan bermain dengan care seperti orang awam. Sebaliknya Kutputsia pasti sudah menyertakan permainan curang dalam permainan tersebut. Bayangkan saja tipisnya sebuah metu wang, bila seseorang menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam metu wang tersebut, apa salahnya untuk memutar balikan sebuah metu wang? Belum selesai dia berpikir, kakek latah awet muda sudah berkata lagi sambil menghela nafas, begitulah, setelah lohu kalah maka aku pun harus disekap selama 20 tahun di sini. Sekarang 20 tahun sudah lewat, apakah kau orang tua boleh keluar dari sini? Tanya Oh Putwi sambil tertawa. Kakek itu menggelengkan kepala berulang kali, sahutnya. Sepuluh hari lagi akan genap 20 tahun, cuma ketika lohu menderita kalah dulu, aku pernah sesumber bahwa 20 tahun kemudian aku pasti akan mengalahkan dia, kalau tak bisa mengalahkah dia yaa, apa boleh buat? Terpaksa aku akan berdiam selama 20 tahun lagi di sini kata si kakek sambil menghela nafas. Oh Putwi segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kali ini kau orang tua pasti akan menang mendadak kakek latah awet muda merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah netu wang, lalu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, dia berkata, sukar untuk dibilang, sukar untuk dibilang. Setiap hari lohu selalu berlatih melemparkan netu wang sebanyak 10 kali, akan tetapi aku tak pernah berhasil menyamai permainan dari Kit Putsya, oleh karena itu lohu tahu, sulit bagiku untuk meraih kemenangan darinya, kakek bawasal kau membawa Bu Ampu serta dalam pertaruhan itu, kutanggung kau pasti menang, boleh saja membawamu serta, tapi kau tak boleh mengacau secara diam-siam, kalau tidak, sekalipun bisa menang juga tak bisa masuk hitungan diam-diam. Oh Putwi menggelengkan kepalanya berulang kali, dia merasa kakek ini kelewat jujur. Akan tetapi di luarnya dia menyahut sambil tertawa, tentu saja, M.A.A. Bo Ampu berani mengacau. Justru karena Bu Ampu mempunyai kepandayan yang lebih hebat dalam permainan metu wang ini, maka aku tak percaya kalau Kit Putsya bisa menang. Sungguhkah itu? Kalau begitu cepat ajarkan kepada lohu, seru kakek latah awet muda kegirangan. Padahal lohu Putwi tidak memiliki kepandayan apa-apa, dia tak lebih hanya bicara sekenanya. Kini, si kakek latah awet muda menyuruh mengajarkan Kera, tersentuh kepadanya, hal ini kontan saja membuatnya kesulitan. Tapi sambil tertawa dia lantas mengalihkan. Pokok pembicaraan ke soal lainnya, katanya. Kakek Bau, persoalan ini tak usah terburu-buru untuk dilakukan hari ini, sekarang Bu Ampu justru mempunyai persoalan yang tidak kupahami, ku mohon kau orang tua sudi memberi petunjuk kepadaku, baiklah, coba kau tanyakan, kau orang tua mengatakan kalau tusuk konde pelumat tulang tidak berada di sini, sebaiknya Lam Kiong Cheng bilang tusuk konde itu berada di loteng ini, menurut pendapatmu apakah dibalik kesemuanya ini terselip suatu intrik tertentu YAA. Itulah yang dinamakan siasat meminjam pisau membunuh orang, mengapa mereka hendak melakukan perbuatan meminjam golok membunuh orang, mungkin saja mereka hendak membasmi semua orang yang ada sangkut prautnya dengan tusuk konde pelumat tulang itu tergerak hati Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, kembali ujarnya sambil tertawa, kakek Bau, jadi kalau begitu jejak tusuk konde pelumat tulang itu pasti diketahui oleh Lam Kiong Cheng atau Kitusia tentu saja, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik metoh Put Kui, serunya lagi, kalau begitu, kemungkinan besar Kit Put Sia adalah musuh besar pembunuh ibuku kakek Kelatah Awet Muda segera tertawa tergelak, haaah, 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 mana mungkin hal ini bisa terjadi? Anak Muda, kau berpikir kelewat jauh lo Ciam Pual, bila Kit Put Sia bukan pembunuh ibu Bu Ampual, mengapa dia sengaja menyiarkan berita bohon yang mengatakan tusuk konsep larut tulang berada di sini? Mengapa dia gunakan siasat meminjam pisau membunuh orang kakek Kelatah Awet Muda tertegun? Em, benar juga perkataanmu itu, serunya anak muda, perkataanmu itu memang masuk di akal Bo Ampual rasa, Kit Put Sia sangat mencurigakan di dalam peristiwa ini, kembali Oh Put Kui berkata, Em, sekarang Lohu juga mulai percaya kalau dia memang sedikit mencurigakan tiba-tiba dengan wajar sedih Oh Put Kui berkata, Lo Ciam Pual, Bo Ah Pua ingin mohon diri lebih dulu kau hendak pergi Bo Ampual ingin mohon diri lebih dulu kau hendak pergi seru kakek Kelatah Awet Muda tercengang. Yee-a-a, keinginan Bo Ampual untuk pergi ibaratnya anak panah yang sudah berada di atas gendawahai ini mana boleh jadi? Bukanlah kau hendak mengajarkan Lohu untuk bermain lembaran meteuang. Kau harus mengajarkan dulu kepadaku sebelum pergi dengan cepatoh Put Kui menggeleng. Dem-dem sakit hati terbunuhnya ibuku harus segera Bo Ampual balas, sebelum hal ini terlaksana, hatiku tak akan merawatan teram, biar Kera tersebut kuajarkan kepadamu setelah Bo Ampual selesai membalas dendam nanti tidak bisa teriak si kakek Kelatah dengan gusar, menunggu sampai kau selesai membalas dendam, apa gunanya aku mempelajari Kera kepandayanmu itu Oh Put Kui segera tertawa. Kenapa kau orang tua bersikeras untuk mempelajarinya lebih dulu? Kip Put Sia. Mendadak ia membungkam, karena sekarang dia sudah memahami maksud hati dan si bocah binal berambut putih, kakek Kelatah Awet muda tersebut, rupanya di akuatir ia berhasil membalas dendam dengan membinasakan Kip Put Sia sehingga kakek itu akan kehilangan partnernya untuk bertaruh, seandainya hal ini sampai terjadi, bukankah seumur hidup ia bakal terkurung terus di situ? Sambil tertawa gelik kembali Oh Put Kui berkata, kakek Bau, aku cukup memahami maksud hatimu itu kakek Kelatah Awet muda mengangguk berulang kali, katanya kemudian, jika kau sudah memahami maksud loh, maka kau tak boleh mohon diri lebih dulu, Oh Put Kui tertawa pedih, sahutnya, baik, Bu Ampua bertekad akan menunggumu selama 10 hari haaah, 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 nah, begitu baru anak penurut, anak muda seru kakek Kelatah Awet muda sambil tertawa terbahak-bahak. Bu Ampua sampai di situ, kembali dia membungkam. Sebab dia telah menyanggupi permintaan kakek Kelatah Awet muda, tentu saja sesuatu yang telah disanggupi tak bisa dirubah lagi, meski begitu timbul juga perasaan yang aneh di dalam hatinya. Munculnya pertentangan batin ini segera membuatnya menutup mulut rapat-rapat. Kakek Kelatah Awet muda segera tertara terbahak-bahak. Haaah, 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 tak usah risau anak muda, sekalipun harus menunggu 10 hari lagi juga tak menjadi soal, sementara mereka berbicara sampai di situ, mendadak si pengemis pikun Lok Jin Hai yang sedang duduk bersilah sambil mengatur pernafasan itu menarik nafas dalam-dalam tampaknya dia sudah menyelesaikan latihan semelinya. Di tengah kegelapan, sepasang mata pengemis pikun kelihatan bersinar tajam bahkan jauh lebih tajam dari keadaan semula. Hal ini membuktikan kalau gumpalan tahi yang dimakannya itu bukan sia-sia belaka. Sambil memandang ke arah pengemis pikun, kakek Kelatah Awet muda berkata sambil tertawa, Hei, pengemis cilik, kueh kim cauni buatan lohu dengan bahan baku dari badanku ini tidak jelek bukan suasana hening menyelimuti ruang. Penerima Tamu Perkampungan Sioning Cheng Ketua Siauling Pei Husin Siansu dengan berkerut kening duduk di hadapan keempat orang Chiang Bunjin partai lainnya, beberapa kali terdengar dia menghela nafas panjang. Suasana hening dan ngurung tampak menyelimuti seluruh ruangan tersebut. Paras mukahan Sian Hui Kiam Wiesin dari Keipang diliputi hawa kegusaran, tampaknya kelima orang Chiang Bunjin itu sedang dirisaukan oleh sesuatu masalah besar. Saat ini, suasana diliputi oleh keheningan yang mencekam. Meskipun paras muka kelima orang itu berubah amat serius dan gusar, akan tetapi tak seorang pun yang buka suara. Kentongan keempat sudah lewat. Cui Sian Sang Jiu yang memejamkan matanya itu mendadak membuka matanya sambil menghardik, siapa yang sedang mengintip di luar jendela bentakan ini kontan saja membangkitkan rasa terkesiap bagi keempat Chiang Bunjin lainnya. Pendatang sudah berada di depan pintu jendela, mengapa mereka tidak mendengar sesuatu? Gelak tertawa ringan segera bergema dari luar ruangan, menyusul kemudian seseorang menyahut, tajam amat pendengaran Sang Jiu. Boampu baru saja tiba, Jejaku segera ketauan Cui Sian Sang Jiu tertawa hambar. Ilmu meringankan tubuh yang Siaw Sicu miliki pun sangat lihai sekali, kedatanganmu di tengah malam buta ini tentu mempunyai maksud tertentu, mengapa Siaw Sicu tidak masuk ke dalam untuk berbincang-bincang kembali dari luar jendela berkumandang suara tertawa ringan. Boampu akan turut perintah, kera-a-a-ak pintu kamar dibuka orang, di antara bergoyangnya sinar lentera tau-tau dalam ruangan telah tambah dengan seorang pemuda berbaju kuning. Dia adalah Ye Uliong Kuai Kiam, naga sakti pedang kilat, Nyo Ban Bu. Katsian Sang Jiu merasa sedikit ada di luar dugaan, serunya sambil tertawa, Nyo Sicu kah keempat Chiang Bunjin lainnya turut berkerut kening pula, kejadian ini di luar dugaan mereka. Dalam perkiraan mereka semula, oleh karena tenaga dalam yang dimiliki orang itu sedemikian hebat sampai kehadirannya hingga di tepi jendela pun tidak disadari, maka 80% dia adalah Long Chu Kauai Hiap, pendekar aneh pengembara, Oh Put Kui. Tak taunya yang muncul adalah Nyo Ban Bu. Nyo Ban Bu memandang sekejap wajah kelima orang Chiang Bunjin itu, lalu sambil menjurah katanya. Bila kedatangan Bo Am Pu di tengah malam buta ini mengganggu ketenangan kalian, harap kalian sudi memaafkan ucapannya sangat merendah dan cukup tau sopan. Silahkan duduk kata Cui Sian Sang Jin sambil tertawa. Nyo Ban Bu membungkukan badannya memberi hormat, lalu duduk di sebuah kursi yang berada barisan paling bawah. Dengan kening berkerut, ketua HNA San P si kakek pedang pengejar angin Bwe Kunpeng menegur, keponakan Nyo, ada urusan apa kau muncul secara tiba-tiba di sini tanda tanya Nyo Ban Bu tertawa. Bo Am Pu mempunyai persoalan yang serasa mengganjal dalam hatiku, sebelum persoalan itu menjadi terang, suka rasanya bagiku untuk tidur dengan nyenyak dan makan dengan nikmat, itulah sebabnya Bo Am Pu sengaja datang kemari untuk memohon petunjuk dari Taisu sekalian. Masalah pelik apakah yang sedang Nyo Sicu hadapi tanya Hiyang Leng Totiang dari Butong P sambil tertawa. Sekilas perasaan gusar bercampur sedih menghiasi wajah Nyo Ban Bu, kemudian katanya, Bo Am Pu ingin bertanya tentang kisah terbunuhnya mendiang ayahku Nyo Sicu, apakah kau sudah tahu kakek malaikat dibunuh oleh siapa tanya Hiyang Leng Totiang lagi serius. Nyo Ban Bu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Justru persoalan inilah yang membuat Bo Am Pu merasa kesal, murung dan sedihomintohut. Mengapa Siaw Sicu mest kesal ucap ketua Siaw Lin Pei Wilintashu? Pembunuh keji itu terlampau licik, dia menyangkal melakukan pembunuhan tersebut, meski Bo Am Pu dibara oleh api dendam, sayang sekali kekurangan bukti untuk menantangnya berdua, kalau ku dengar dari perkataan Siaw Sicu itu, tampaknya kau sudah mengetahui siapakah pembunuh keji itu benar, Bo Am Pu memang sudah tahu siapakah dia cepat Hiyang Leng Totiang bertanya. Hwi Lok mungkinkan ia kakek pelenyap hati Hwi Lok? Untuk sementara waktu Hwi Sinta Isu berempat berdiri tertegung dengan wajah melongo. Siaw Sicu, apakah kau percaya dengan perkataan dari Centian Kui Ong, Raja Setan Penggetar Langit? Dengan begitu saja kata Cui Sian Sang Jin tiba-tiba sambil tertawa hambar. Bo Am Pu sudah mempunyai bukti yang bisa ditelusuri Nyo Ban Bu dengan gusar. Hwi Lok benar-benar merupakan manusia yang pantas dicurigai bukti apa yang bisa ditelusuri sewaktu mendiang ayahku terbunuh. Hwi Lok pernah muncul di ibu kota siapa yang melihat Kip Bun Siu Tai Hiap? Sikutu buku itu Hon Sian Hui Kim Wichi Bin Agak tertegung setelah mendengar nama tersebut. Ye A A, sikutu buku Pena Mas Kip Tai Hiap yang menyaksikan hal ini tiba-tiba Hwi Sian Su berkata sambil tertawa, meskipun Hwi Sicu pernah muncul di ibu kota, belum tentu dia ada kaitannya dengan terbunuhnya kakek malaikat. Lebih baik Siu Sicu bersikap lebih peliti Chiang Bun Tashu hanya tahu satu tidak mengetahui kedua, ucap Nyo Ban Bu sambil tertawa dingin, bukan saja Hut Lok telah muncul di ibu kota waktu itu, bahkan keesokan harinya dia pergi dari kota itu dengan tergesa gesa tiba-tiba BWE Kumpeng tertawa seram lalu katanya, apabila dia mempunyai urusan penting, tentu Saka harus berlalu dengan tergesa gesa, kembalinya Oh Ba Bu tertawa dingin. Ah ah ah, masa ada kejadian yang begitu kebetulannya di dunia ini? Ada lagi pelatih dari keluarga Bo Am Pu Toh Min Huan, Panji Sakti Perenggut Nyawa, Kubunwi pernah bersuamuka dengannya waktu itu sungguhkah perkataan dari Siu Sicu ini Hian Leng Tot yang menjerit kaget. Tidak ada kepentingan bagi Bo Am Pu untuk berbohong, sekarang Kubunwi masih berada dalam gedung Siu Honghu, tidak ada salahnya kalau Chiang Bun Jin berlima mengikuti Bo Am Pu untuk berkunjung ke sana dan menanyakan sendiri masalah tersebut Lohu memang akan ke sana untuk menanyakan persoalan ini kata BWE Kumpeng dengan marah, Seandainya Kubunwi benar-benar pernah tertemu dengan Hui Lok maka 90% kakek malaikat tewas oleh Hui Lok, sekilas rasa girang segera menghiasi wajahnya Oh Ban Bu, sayang sekali kelima orang Chiang Bun Jin itu tidak melihat akan perubahan ini. Hui Sin Tai Su menghela nafas rendah, kemudian berkata, Lolak tidak mengira kalau Hui Sicu adalah manusia yang berhati keji, Tai Su, jangan kau lupakan julukannya si kakek pelenyap hati seruichi bin sambil tertawa dingin, jikalau kakek malaikat memang terbunuh olehnya, ini berarti peristiwa berdarah lainnya pun 90% merupakan hasil karya iblis tua ini juga, Hui Sian Sang Jin mengerutkan keningnya. Setelah merenung sejenak ia berkata, Aku lihat peristiwa ini perlu diselidiki dulu hingga jelas dan terang sejak kematian mendiang ayahku, hingga kini masalahnya belum pernah jelas. Hal mana membuat Bo Am Pu tak pernah merasa tenang, katanya Oh Ban Bu lagi dengan penuh kebencian, Chiang Bun Tai Su berilmu, Kalian adalah tokoh-tokoh persilatan yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilaan, oleh sebab itulah Bo Am Pu sengaja datang mengganggu di tengah malam buta ini dengan harapan Chiang Bun Tai Su berilmu sudi mencarikan keadilan bagi Bo Am Pu. Hian Leng Toti yang segera manggut-manggut. Siow Si Chu, di dalam persoalan ini tentu saja Pinto sekalian tak bisa berpelak tangan belaka BWE Kupeng. Tertawa terbahak-bahak pula Seraya berkata, Lohu berlima sempat menyaksikan akiat dari keempat peristiwa pembunuhan itu, meski keponakan Yoh tidak kemari, Lohu sekalipun tak nanti akan berpeluk tangan belaka lima orang Chiang Bun Jin ini memang cukup jujur dan terbuka. Mereka selalu tidak percaya kalau Huilok adalah seorang pembunuh keji, mereka selalu berusaha untuk membelai Huilok, tapi begitu kenyataan sudah muncul di depan mata, mereka pun segera melepaskan pendapatnya tersebut, mereka ingin menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan. Agaknya Nyo'o Ban Bu sudah menduga akan hasil yang akan dicapai dalam kunjungannya kali ini. Hanya saja, Shia tak mengira kalau hasil tersebut bisa diraih olehnya dengan care yang begitu mudah. Kesedihan Chiampua sekalian untuk membantu diriku dalam persoalan ini, sungguh membuat Boampua merasa berterima kasih sekali, budi kebaikan ini entah sampai kapan baru dapat ku bayar.